Masih dari Sumatera Utara, pemirsa sekelompok pria diduga warga asing menyerang petugas medis di rumah sakit HKBP Baligie, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Mereka menuding pihak rumah sakit tidak memberikan penanganan cepat kepada pasien. Pria ini membentang tenaga medis di rumah sakit HKBP Baligie, memprotes penanganan kepada salah satu pasien. Tak lama kemudian, pria ini dan tiga rekan yang mengamuk, bahkan menyerang petugas keamanan dan tenaga kesehatan. Kompat pria yang diduga merupakan warga asing ini merasa tidak puas dengan penanganan yang diberikan kepada GS, rekan mereka yang dirawat akibat kecelakaan. Akibat penyerangan ini, beberapa pasien sah rumah sakit rusak dan sejumlah petugas terluka. Sementara itu pihak rumah sakit menyatakan, penanganan yang diberikan kepada GS sudah sesuai dengan prosedur. Setelah kami klarifikasi semuanya, dokter sudah memberikan semua antinjerit. Jadi itu yang mereka pertanyakan, jadi itu pasien ini kondisinya tidak sadar dan gelisah. Jadi memang dalam kegelisahan pasien ini memang sangat-sangat lajim. Bagi pasien-pasien dengan sitera kepala, itu pasien gelisah. Jadi untuk peristiwa ini sudah kita lakukan penyelidikan dan kita akan gelar nanti, gelar perkara di Polaris Toba. Saat ini, pihak polis yang masih melidiki diritas para pelaku yang mengambut di rumah sakit HKBP Baligie. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, I News melaporkan.